Penjelasan serupa juga diberikan Kementerian Perhubungan. Kapus Pen Publik Kemenhub JA Barata mengungkapkan, walaupun akhirnya tidak ditemukan bom di pesawat Batik Air, Kemenhub telah menerapkan standar operasional upaya penanganan terhadap ancaman penerbangan sipil. Pihak ETC Ambon dan Makassar langsung berkoordinasi dan meminta pilot melakukan penderatan dini di Bandara Sultan Hasanuddin. Ya, jadi gini, sebetulnya ketika pesawat sudah terbang dari Ambon menuju Jakarta, di tengah jalan gitu ya kan, pilot mendapat informasi dari ATC, sedangkan ATC sendiri, ATC dari Ambon, sedangkan ATC sendiri dapat info perkelepon dari orang yang tak dikenal ya, yang akan menyatakan bahwa pesawat itu ada bom yang akan segera meledak. Ya, sesuai SOP yang ada, tentu pesawat akan dilakukan penderatan atau dikot ke satu bandara yang berdekat, kemudian dilakukan penderatan di Bandara Sultan Hasanuddin. Dari situ semua dilakukan sesuai dengan persaudur ketika pesawat itu dalam keadaan tertentu. Maka didaratkan di ujung landasan, di ujung landasan itu diwiski secara papa ya, itu berhenti, kemudian penumpang diturunkan untuk dibawa ke terminal, kemudian pesawat diperiksa oleh tim kegana dari Pol Dasu Serah, itu dilakukan pengecekan. Kira-kira tadi sebelum jam 10, sekitar jam 10 lewat itu ya, pesawat itu dinyatakan clear, tidak ada bom sama sekali. Dan kemudian sebelum setengah, setelah itu pesawat dibawa ke parkur.